Menteri BUMN Erick Thohir telah mencopot jabatan Deddy Sunardi sebagai Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina. Pecopotan ini buntut peristiwa terbakarnya depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara pekan lalu. Namun desakan baru muncul agar tidak hanya Deddy yang dicopot, namun juga Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai komisaris utama. Desakan itu berasal dari anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto. Menurutnya baik Deddy maupun Ahok sama-sama bertanggung jawab atas pengawasan seluruh operasional Pertamina. Oleh karena itu Mulyanto menilai keputusan Erick yang hanya mencopot Deddy belum adil. Ia pun meminta pimpinan BUMN agar tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan. Mulyanto kemudian mengungkap alasan mengapa Ahok juga harus dikenai sanksi. Ia menjelaskan Ahok tidak hanya menjabat sebagai komisaris utama, namun juga merangkap sebagai ketua komite risiko. Jabatan inilah yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kebijakan Pertamina. Sebagai wakil rakyat, Mulyanto meminta agar kasus terbakarnya depo Pertamina ditangani serius. Sebab peristiwa serupa sudah terjadi beberapa kali di lokasi yang sama.